Mereka mendekati orang-orang kaya Tidak orang-orang miskin Mereka cemburu kepada ilmu Pengetahuan seperti kaum wanita Cemburu kepada kaum laki-laki Ia marah kepada teman duduknya Apabila ia duduk dengan orang lain Orang-orang yang berilmu semacam Itulah orang-orang yang Keras hati musuh Allah yang maha Ar-Rahman Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita Allah melindungi kita Amin Bismillahirrahmanirrahim Kola asyik Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Fi iqya ulu middin Mafid Taurati Lan ikut tetap ing dalam kitab Taurat wal Injili lan kitab Injil Maktubun utawi tulisan Lata telubu Mokoro ojo Golek saposiro Jangan belajar kalian Ilma ilmu Malam Yang mana Hatta tak malu hingga podonga Malsiro Masa Indonesia Dalam Taurat dan Injil Disebutkan Janganlah engkau mencari ilmu yang belum engkau ketahui Sebelum engkau amalkan apa yang telah engkau ketahui Jadi dipraktekkan dulu apa yang sudah diperoleh Baru mencari ilmu yang baru Sekarang ada kurikulum Semua harus dikontrol oleh kurikulum Jadi sing ngajar itu yang menuruti kurikulum Pokoknya itu ada Oke Kelemahannya pendidikan modern itu menurut saya seperti itu Itu juga karena gurunya juga salah Eh menek salah kaki ya repot ya Jadi begini loh Kalau zaman dulu itu jenisnya mengguru Sebelum ada sekolah-sekolah model modern itu Gurunya itu emat Emat itu tahu Boca ini Sing diajar kewingi Rung dilakoni Maka saat dia belajar lagi di depan gurunya yang tahu itu Maka diulangi lagi Karena apa? Karena konteks dengan keadaan jiwa Si murid itu Nah sekarang kan guru-guru Banyak yang tidak tahu keadaan jiwa murid Karena Tersibukkan dengan administrasi sekolah Administrasi guru 28-24 Banyak Bakaulah gudhaifah Tandawo sapa gudhaifah R.A Jadi kalau Imam Gojali itu Kalau R.A itu biasanya sahabat Itu bedanya Kalau R.A itu Tabiin Ataupun ulama Innakum Sedunai Sirokape Fijaman Niman Iku tetap Ing dalem Mongsoni Wong Tarau Kakang ninggal Sopoman Fihi Ing dalem Zaman Usuroma Ing Seper Sepuluh We Barang Yaklamu Yaklamu Wero Sepoman Halaka 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 Iku kerusaan Iku kerusaan Man Wasayakti Lan bakal Teko Zaman Niman Mongsoni Wong Amila Kang Ngamal Sopo Wong Fihi Ing dalem Zaman Diusurima Kelawan Seper Sepuluh Barang Yaklamu Kang Wero Sopoman Naja Mengkoslamet Sopoman Badalika Utawi Mengkono Mengkono Dawuh Budhaifah Dikas Rotil Tolibin Iku Krono Ake Wong Kang Likas Rotil Dikas Rotil Bop Tolin Iku Krono Ake Wong Kang Amal Kang Kosong Kabe Waklam Lan Wero Sopo Shiro Anna Masalah Alimi Ing Seduni Sifati Wong Alim Ikum Masyal Kodi Koyok Sifati Kodi Atau Pengulu Orang Yang Memberikan Keputusan Hukum Jadi Berkata Sahabat Hudhaifah Roti Allah Sesungguhnya Engkau Sekarang Berada Pada Zaman Dimana Orang Yang Meninggalkan Seper Sepuluh Dari Yang Diketahuinya Ia Menjadi Binasa Dan Akan Datang Suatu Zaman Dimana Orang Yang Mengerjakan Seper Sepuluh Dari Apa Yang Diketahuinya Ia Selamat Itu Karena Zamannya Sudah Zaman Akhir Jadi Sepuluh Persen Saja Yang Diamalkan Dari Yang Diketahui Bahasanya Kalau Mau Cetahuin Sepuluh Persen Saja Dari Perintah Dan Larangan Al-Quran Yang Ditaati Itu Selamat Sebab Sebabnya Adalah Mengapa Seperti Itu Karena Banyaknya Orang Yang Berbuat Batil Ya Berbuat Tapi Batil Batil Itu Ya Salah Ketahuilah Bahwa Orang Berilmu Itu Serupa Dengan Kodi Yang Rasulullah S.A.W. Pakut Kola Dan Teman-teman Dawa S.A.W. Al-Qudha Itu Utawi Piro-piro Kuda Piro-piro Pengulu Itu Salah Satu Kodin Telus Wiji-wiji Pengulu Kodok Kamu Sibil Hak Kelawan Bener Wah Utawi Kodi Belahak Yak Lamu Iku Yak Lamu Ngerti S.A.W. Kodi Belahak Padahalika Mengkodawi Mengkunu Mengkunu Kodi Kodo Belahak Biljan Nati Eng Dalam Suha Kodin Dan Yang Kedua Adalah Kodi Yang Memberikan Keputusan Kodo Kang Mutusi S.A.W. Kodi Bili Jawuri Kelawan Macut Wah Utawi Kodi Iku Yak Lamu Weruh S.A.W. Kodi Aw Layak Lamu Utawi Ora Weruh S.A.W. Kodi Bahwa Mengkau Utawi Kodi Iku Finar Tetap In Dalam Nero Kodi 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 Terim Nero Jadi Rasulullah S.A.W. Itu Bersabda Bahwasannya Ada Tiga Jenis Hakim Hakim Di sini Termasuk Lembaga Lembaga Yang Memberi Keputusan Ya Seperti Baksul Masail Majlis Tarji MUI Itu adalah Kudot Zaman Sekarang Yang Memberi Keputusan Memberi Fatwa Itu Ada Tiga Model Para Hakim Orang-orang Yang Memberikan Fatwa Yang Pertama Dia Itu Memutuskan Perkara Dengan Benar Dan Dia Tahu Bahwa Itu Benar Maka Dia Di Surga Yang Kedua Itu Adalah Kodin Hakim Yang Memutuskan Dengan Lacut Lacut Itu Saksae Dengan Fasek Tidak Taat Kepada Allah Bahwa Maka Kodin Yang Seperti Itu Baik Tahu Apapun Tidak Tahu Baik Dia Tahu Atau Tidak Tahu Bahwa Keputusannya Itu Salah Atau Benar Bahwa Finar Dia Tetap Di Mengapa Karena Orang Mau Menjadi Kodi Itu Saja Sudah Harus Mempertimbangkan Dirinya Bahwa Dia Juga Harus Tahu Man Haj Metode Pengambilan Hukum Sehingga Tidak Salah Tapi Dia Lacut Yang Ketiga Model Ketiga Itu Adalah Hakim Yang Memutuskan Dengan Sesuatu Selain Apa Yang Diberintahkan Maka Dia Diterangkan Yang Bawa Yang Lala Dawa Sapa Kak Bun Kak Rahimah Mudah 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 Melasih Huk Sapa Allah Ya Kunu Bakal Onok Fik Akhiri Zaman Ikut Tetap Dalam Akhiri Mongso Ulama Sapa Ulama Yuzah Itu Kang Podo Perintah Sapa Perintah Zuhud Sapa Ulama An-Nasa Yang Menusia Wahai Manusia Zuhud Jangan Cintai Dunia Tinggalkan Dunia Dunia Yang Dalam Dunia Tetapi Ulama Itu Tidak Orak Podo Zuhud Sapa Sapa Ulama Bayu Khawifuna Lan Podo Meden Medeni Sapa Ulama An-Nasa Yang Menung So Walaya Khawifuna Lan Orak Podo Kedi Sapa Ulama Bayu Nalan Podo Nyegah Sapa Ulama An-Ghish Iyani Lewulati Saking Nyampur Wongkang Podo Nyekel Pemerintahan Janganlah Kalian Dekat Orang Pemerintahan Yang Jelek Maksudnya Bayu Nalan Podo Nekani Sapa Ulama Hum Ing Wulah Bayu Siruna Lan Podo Mili Sapa Ulama Adun Ya Dunya Al-akhirah Mengalahkan Akhirah Yaguluna Podo Mangan Sapa Ulama Bi Al-Sinatihim Lawan Piro Piro Omongi Ulama Yak Robuna Podo Marek Sapa Ulama Al-Agniyah Yang Piro Piro Wongkang Sugih Dunal Fukaro Biro 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 Mangan Fakir Yatagoyaruna Podo Rubah Rupani Podo Rubah Rupani Ulama Al-alak Ilmi Krono Ilmu Kama Yatagoyaru Koyok Oleh Berubah Sapa An-Nisa Piro Piro Maman Al-Rijali Krono Piro Piro Mangan Yagab Bum Muring Sapa Akaduhum Salah Swi Jini Ulama Al-Jalisi Yang Atase Baturan Lunggu Ahad Ida Jalasa Tatkala Nijakong Nijakong Nijalis Goyro Yang Liyani Ahad Ula Ika Utawi Menggunu Menggunu Ulama Iku Al-Jabaruna Wongkang Podo Sombong Tapi A'da Urrahman Tur Iku Dati Satru Dati Keng Las Asi Yaitu Allah Ini Daunya Ka'ab Rati Allah Sahabat Ka'ab Adalah pada Akhir Zaman Nanti Akan Datang Orang-orang Yang Berilmu Menyuruh Manusia Yuhud Dari Dunia Dan Mereka Sendiri Tidak Zuhud Mereka Menyuruh Manusia Takut Kepada Allah Dan Mereka Sendiri Tidak Takut Melarang Manusia Mendatangi Wali-wali Negeri Dan Mereka Sendiri Datang Kepada Wali-wali Negeri Maksudnya Pemerintahan Mereka Melarang Mendatangi Pemerintahan Yang Korup Yang Nyeleweng Dan Mereka Sendiri Mendatangi Pemerintahan Karena Biasanya Ada Uangnya Mereka Memilih Dunia Daripada Mereka Makan Hasil Usaha Lidah Mereka Mereka Mendekati Orang-orang Kaya Tidak Orang-orang Miskin Mereka Cemburu Kepada Ilmu Pengetahuan Seperti Kaum Wanita Cemburu Kepada Kaum Laki-laki Ia Marah Kepada Teman Duduknya Apabila Ia Duduk Dengan Orang Lain Orang-orang Yang Berilmu Semacam Itulah Orang-orang Yang Keras Hati Musuh Allah Yang Astauti Utama Al-Lamtani Fardudhu Ilay Indah Jati Ilay Walatun Sini Ya Rabtul Alamin Barukatul Matur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh